Halo Mory Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo Di video kali ini, kita akan bahas mengenai The Penguin episode kedua Yang dimana kisahnya makin panas soal Penguin Yang akan menggulingkan kekuasaan Maroni dan juga Falcone Secara bersamaan dalam bisnis mafia mereka berdua Kali ini, kita akan membreakdown semua detail dan juga teori apa aja Yang kita temukan untuk episode kedua The Penguin kali ini Hmm, apa aja ya? So Mario Booster, let's breakdown this video Oke, sebelum kita mulai breakdown episode kedua The Penguin kali ini Kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu buat kalian Dan agar kalian yang belum menonton bisa menikmati cinema experience yang mendalam Ketika pertama kali menonton serial yang satu ini Link nontonnya udah gue sediakan di kolom deskripsi di bawah, oke? Melajutkan kisah The Penguin kemarin yang dimulai saat Sofia Falcone udah mengetahui Kalau kakaknya Alberto Falcone sudah dibunuh oleh anggota keluarga Maroni sebagai bentuk pembahasan dendam mereka Dan dia bertemu dengan Alberto di mimpinya yang mengatakan cika Sofia harus membunuh kepada orang yang telah membunuhnya Dan kita bisa melihat jika Sofia ini pakai baju tahanan Arkham Asylum Yang dimana memang Sofia Falcone adalah mantan tahanan Arkham Asylum selama beberapa tahun yang lalu Yang dikenal dengan sebutan The Hangman Oke, nama The Hangman ini di komiknya memang dimiliki oleh Sofia Falcone Yang merupakan seorang pembunuh berantai yang selalu menggantung semua korban-korbannya dengan seutas tali tambang yang sangat besar Dan dia pertama kali muncul di komik Batman The Long Halloween isu nomor 6 yang dirilis pada tahun 1997 Memang Sofia ini mengidap sebuah penyakit kelainan karena emosinya yang selalu tidak stabil Sehingga dia akan membunuh siapa saja yang berurusan dengannya Maka dari itu Sofia Falcone ditakuti sebagai anggota mafia keluarga Falcone Sekaligus sebagai seorang pembunuh berantai yang bernama The Hangman Dan ketika Alberto mengunjunginya terlihat bahwa kelingkingnya sudah mulai putus Dan ini adalah gambaran dari mayatnya si Alberto Falcone Yang dipotong oleh Victor Aguilar tangan karena Penguin itu sendiri yang mengeksekusi jenazahnya Di episode pertama The Penguin kemarin Yang dimana disitulah letak jenazah mafia itu dipasang Yang sekarang jenazah itu berada di tangannya Salvatore Maroni Musuh berkeluarga Falcone yang diberikan oleh Penguin sebagai bentuk hadiah Dan gambaran ini membuat kita callback kepada kunjungan Batman kepada The Riddler di film The Batman pertama Dan juga adegan Batman mengunjungi Joker di adegan yang dihapus di film The Batman kemarin Ketika Sofia lagi diobati disitu kita bisa melihat ada seorang psikiater yang bernama Dr. Julian Rush yang berusaha untuk menolongnya Nah orang ini merupakan seorang dokter yang disewa oleh Sofia Falcone yang kebetulan pernah merawatnya di rumah sakit jiwa Arkham Asylum dulu Dari sini banyak versi yang menyebutkan jika orang ini kemungkinan akan menjadi alter ego dari film Batman yang bernama Scarecrow Versi The Batman Crime Sakit Universe milik Matt Reeves Dan hal ini pernah menjadi sebuah plot utama di film The Batman Begins tahun 2005 keadaan Christopher Nolan Yang dimana alter ego-nya yang bernama Dr. Julian Crane alias Scarecrow ini juga merupakan seorang psikiater yang bekerja di rumah sakit jiwa Arkham Asylum Dan tambah lagi dia dibidangi oleh aktor yang bernama Theo Rossi Yang merupakan aktor yang pernah bermain di serial Luke Cage Marvel Netflix sebagai seorang mafia kejam yang bernama Alvarez Ketika Sofia melihat lukisannya ada di depannya, lukisan itu tampak ada sebuah bercak-bercak hitam dan juga backgroundnya semua berwarna putih-pucat Yang dimana lukisan ini membuat kita callback kepada topeng dari Rorschach yang merupakan anggota tim Watchmen di This Universe Yang punya kealian dalam menginvestigasi sebuah kasus kriminal Kebetulan dia pernah hadir di film kerapannya Jake Snyder tahun 2009 lalu yang diperankan oleh Jackie Earl Halley Kemudian ketika Sofia tidak pergi dari sana, Penguin akhirnya mengatur sebuah rencana kepada keluarga Mafia Salvatore Maroni Untuk membocorkan sebuah rencana keluarga Falcon Yang dimana mereka akan memindahkan semua operasi narkoba drop ini ke wilayah Robbinsville Yang dimana Robbinsville ini merupakan wilayah kecil yang ada di kota Gotham yang penduduknya sangat sedikit di sana Maroni akhirnya setuju dan mereka mengikuti semua arahan dari Penguin untuk melakukan penyerangan kepada keluarga Falcon Dan disitu ada Johnny Vitti yang merupakan anggota keluarga Falcon yang bertemu dengan Penguin untuk segera mempersiapkan operasi pemindahannya ke kota kecil Robbinsville Oh iya by the way, Johnny Vitti ini adalah sepupu dari Sofia Falcon Bahkan dia pernah berpacaran dengan anggota keluarga Maroni di masa lalu Nah masalahnya jika hal itu diketahui oleh keluarga Falcon Maka Johnny Vitti akan dianggap sebagai seorang pengkhianat Untungnya Penguin udah punya file fotonya yang udah ia ambil di klub lamanya di Iceberg Lounge Dan berencana untuk mengirimkannya kepada keluarga Falcon sebagai bukti Nah ketika mereka lagi pindahan Ternyata memang benar kalau keluarga Maroni langsung menyerang jalannya operasi itu Dan membunuh semua para penyeluh Falcon yang mengatarkan semua drop itu ke lokasi Dan mereka semua mengambil drop itu dari drug mereka Semua keluarga Falcon langsung menangkap satu hal Bahwa ada mata-mata di balik keluarga mereka alias pengkhianat Nah Penguin yang tahu akan hal itu langsung memikirkan sebuah cara yang matang untuk membalik sebuah keadaan Akhirnya dia memberitahu kepada Sofia Falcon bahwa dia selalu mendukungnya di pihak keluarga yang sama Hal ini dilakukan agar supaya Sofia tidak curiga kalau Penguin adalah dalang di balik semua ini Kemudian next year kita bertemu dengan pengganti pemimpin Falcon yang sah Yaitu adalah Paman Sofia Falcon dan juga sepupu Carmen sendiri yang bernama Luca Falcon Belum ada kejelasan mengenai seapakasi Luca Falcon ini Tapi yang jelas dari sebuah gerak-geriknya sepertinya dia adalah orang yang paling bijak dalam mengurus semua urusan keluarga mafia Falcon ini Daripada Alberto yang didilai terlalu muda dan juga anarkis dan juga Sofia Falcon Yang didilai tidak stabil dalam mengambil sebuah keputusan yang sah di dalam bisnis mafia tersebut Kemudian Penguin dan Fake akhirnya mengundang semua para perempuan untuk berpesta di rumahnya Yang dimana ini sesuai di versi komik klasiknya Yang dimana Penguin sebagai boss mafia Gotham suka sekali dikelilingi oleh perempuan seksi yang menarik untuknya Dan juga memberikan berbagai macam hiburan Ya you know lah seberapa hiburannya ya Dan hal ini bisa kacak aja di game Batman Arkham Origins Yang dimana Penguin selalu ditemani oleh berbagai macam perempuan cantik untuk menemannya dalam menjalankan operasi kriminalnya di kota Gotham Besoknya akhirnya Penguin dihubungi oleh ibu kandungnya yang ditemui oleh tetangga yang merawatnya Yang mengatakan kalau penyakit dimensia ibunya ini sudah semakin parah Nah penyakit dimensia ini merupakan sebuah penyakit kondisi penurunan kemampuan berpikir Dan juga ingatan seseorang yang umumnya terjadi pada orang tua di usia lansia di umur 65 dan juga seterusnya Biasanya juga terjadi kepada orang tua yang di masa tuanya tidak memiliki kesibukan rutinitas apapun Sehingga terjadinya penurunan fungsi otak dan akan mengalami hilang ingatan sementara seiring bertambahnya usia Sedangkan kita bisa melihat ibunya Penguin ini selalu berdiam diri di rumah dan tidak punya kegiatan apapun Selain hanya duduk saja di dalam sebuah rumah yang sangat tertutup itu ya Kemudian Penguin mengajak ibunya untuk berdansa bersama sambil menenangkan pikirannya Dan hal ini membuat kita callback kepada hubungan dekat antara Penguin dengan ibunya di Gotham series Yang dimana memang ibunya sangat berarti bagi si Oswald Couple Pot ini ya Gua sebagai fans punya sebuah virasan kalau jangan-jangan ibunya akan tewas di serial The Penguin ini Yang dimana ini akan memicu amaran Oswald sendiri untuk menghabisi semua lawan-lawannya Sama halnya di Gotham series tepatnya di season kedua Ketika ibu di The Penguin ini akhirnya dibunuh oleh Theo Kelvin yang berusaha untuk memanfaatkannya Dan Penguin pun akhirnya mengerjanya dengan telak dan mengarahkan semua anak buahnya untuk membunuhnya dengan brutal dan juga sangat sakit banget Jadi gua rasa plot yang sama akan dibuatkan di serial The Penguin ini Apalagi hubungan dia dan ibunya ini juga sangat dekat sekali ya Dan kemudian kita bisa melihat gaun yang dipakai oleh ibunya berwarna ungu Yang dimana warna ungu ini adalah sebuah warna khas dari Penguin itu sendiri Seperti pada versi komik klasiknya Lalu ketika mereka semua hadir di pemakaman Alberto Falcon Terlihat ada begitu banyak warga Gotham yang marah kepada mereka Akibat bebasnya Sofia Falcon yang diberi nama The Hangman ini Berarti kalau udah begini artinya Sofia sebagai The Hangman udah menimbulkan berbagai macam kepanikan yang begitu masal Dan juga ada begitu banyak orang yang ia bunuh di kota Gotham ini Atau mungkin bisa jadi ketika dia lagi berhasil sebagai The Hangman ini Dia dihentikan oleh Batman di tahun pertamanya Sehingga dia berakhir di rumah segi jiwa Arkham Asylum Well bisa jadi ya Kesini udah terlihat jelas kalau Sofia Falcon ini tidak dihargai sama sekali oleh para warga Gotham Dan juga oleh keluarganya sendiri ketika mereka hadir di pemakaman Alberto Falcon kakaknya Ternyata Sofia punya rencananya sendiri Dia menculik anggota mafia dari Maroni untuk ia interogasi Dengan cara dia pakai jasa dari detetif yang pernah menjadi bawaan si Carmen Falcon di masa lalu Yang dimana orang ini sangat alih dalam mengangkat sebuah kasus yang berhubungan dengan pengkhianatan Dan juga orang dalam yang ada di keluarga mafia Dan ternyata dia menculik anggota dari keluarga Maroni yang bernama Erfart Maroni Dan juga mengambil semua drop milik Falcon ketika pengaralan itu udah dianjurkan oleh keluarga Maroni Penguin yang tahu akan hal itu asum buat sebuah rencana termasuk kerupanya istana keluarga Falcon Dan menemukan Erfart sedang diborgol di dalam rumah itu dengan keadaan yang masih tidak sadarkan diri Nah Penguin akhirnya membangunkannya dan segera mengatakan jika pelakunya adalah Johnny Viti Karena dia sangat ingin menyingkirkan orang ini dari awal Agar Penguin bisa naik jabatan untuk mencari tangan kanannya bagi Luca Falcon Sebagai bos mafia Falcon yang ada di kota Gotham tersebut Tapi masalahnya Penguin menambahkan sebuah kabar dari Victor Aguilar Yang akan membangunkan kebusukan dari Johnny Viti Ketika dia akan membobrol mobilnya termasukkan semua berbagai macam barang-barang bukti itu Tiba-tiba dia digerebek oleh anak buah Falcon dan dia melarikan diri dari lokasi tersebut Nah Penguin akhirnya terpaksa merubah semua rencananya Dengan cara membunuh Erfart dengan menggunakan sebuah pisau lipat Sambil dia membisikkan sesuatu kepada Luca Falcon dan juga Johnny Viti Bahwa Sofia bergerak sendiri untuk menghabisi keluarga Maroni Dengan cara menyekapnya di lubanah istana tanpa sepengetahuan mereka Dan ketika mereka semua lagi mengeceknya Mereka sudah melihat kalau Erfart sudah tidak bernyawa Dan juga perutnya berlumuran darah Hal ini memberikan sebuah kesan kalau pengkhianat itu sudah ada di istana Falcon Dan dia untuk membunuh si Erfart ini dengan cara untuk membungkamnya Akhirnya semua para anggota mafia Falcon ini digumpulkan ke ruangan Dan mereka mencari sebuah pisau lipat yang digunakan untuk membunuh si Erfart ini Nah Penguin yang cerdik langsung memulai perkelayan dengan Johnny Viti Yang sangat ia benci untuk menjebratan semua anak buah Falcon yang akan melerai mereka Dan ketika mereka semua digeleda Akhirnya yang kena adalah Ray Yang merupakan tangkanan Sofia Falcon yang menyimpan pisau itu di sakunya Nah hal ini bisa kita lihat Ketika mereka berdua lagi bertarung Dan semua perakaman itu berusaha untuk melarai mereka Penguin adalah orang yang masukkan pisau itu kepada sakunya si Ray ini Agar dia bisa bebas dari tuduhan tersebut Sampai berakhirnya Ray disekusi oleh Luca Falcon Bagi pemimpin dari keluarga mafia Falcon yang terbaru ini Dari situ semua orang mengira Kalau si Ray ini adalah pengkhianat di keluarga Falcon Dan Penguin yang tahu akan hal itu Langsung berencana untuk melanjutkan seperencananya Agar dia bisa menggunakan Falcon dan juga Maroni secara bersamaan Sesuai dengan plot ceritanya yang ada di awal episode pertama kemarin Sampai pada akhirnya Penguin disuruh oleh Luca Falcon Untuk menguburkan kedua jasa ini di belakang rumah mereka Yang pertama adalah Ray Yang merupakan tangan kanan Sofia Falcon Dan juga dianggap sebagai pengkhianat keluarga Falcon Yang kedua adalah Ervat Yang merupakan anak buah keluarga mafia Salvatore Maroni Nah Victor yang gagal Akhirnya dia dimarahin keras oleh Penguin Untuk gak takut melawan semua berbagai macam anggota mafia Seperti Falcon dan juga Maroni Sesuai dengan plan awal mereka Nah ketika Victor tahu akan kesalahannya Dia pun menguburkan kedua jenazah ini Sambil Penguin ditelpon oleh Sofia Falcon Untuk mengajaknya bekerjasama kembali Terbangun keluarga Falcon menjadi lebih besar Dan juga melawan bangkitnya keluarga Maroni ini Ini sekaligus memberikan lampu hijau kepada Penguin Dengan tidak adanya kecurigaan diantara keluarga Falcon Maka Penguin bisa menjalankan kembali skema Yang sudah ia bangun dari awal episode Semenjak kematian abil untuk Falcon Di episode pertama kemarin Dengan jatuhnya keluarga Falcon Ditambah juga semua operasi dropnya Sudah habis oleh keluarga Maroni Maka sekarang giliran keluarga Sambatom Maroni Untuk bangkit dari keterperlukan mereka Tapi tujuannya itu tetap sama Yaitu memenjam belak keluarga mafia Maroni Dan juga Falcon secara bersamaan Sehingga Penguin bisa mengklaim dirinya Kalau dia sebagai bos mafia terkuat di kota Gatam Sesuai divisi komik awalnya Di makam itu kita bisa melihat ada makam Komik Falcon yang tewas di tanggal 5 November tahun 2022 Yang dimana ini adalah hari ketika Kamen Falcon ditembak oleh The Riddler Tiffin The Badminton 2022 juga Kemudian di sebelahnya Ada istrinya yang bernama Isabella Falcon Yang tewas tanggal 20 Maret 1994 Yang dimana dia merupakan kakak perempuan Dari Luigi Maroni Yang merupakan lawan besar bagi Falcon Terum dunia mafia Dan dia menikahi Kamen Falcon ini Untuk tujuang memberikan sebuah informasi Rencana Falcon kepada Maroni Agar mereka bisa mencetukkan Falcon Dengan cepat dan juga telak Dan ketika dia udah ketahuan Carmen membunuhnya dengan cara Mencekiknya sampai mati Kemudian di bawahnya Ada nama Alberto Falcon Yang tewas tanggal 30 November tahun 2022 Yang dimana tepat seminggu Setelah kejadian The Riddler Untuk menjadi kota Gotham Di ending film The Batman Tepatnya di episode pertama The Penguin kemarin Well emang ya Ini series Makin lama Makin brutal juga nih Oke Itu saja mengenai breakdown Mengenai The Penguin episode kedua ini Nah sekarang Gue serahkan kepada kalian Kalau kalian punya detail Atau teori Yang gak gue sebutkan di video ini Terus aja di kolom komentar di bawah Dan kita bisa diskusikan Barang seperti biasanya Oke Itu saja mengenai video kali ini Jawabat like Comment Dan subscribe Untuk mendukung gue Membuat video Mendirik dan menghibur kalian semua Karena gue canji Sebisa mungkin Gue akan buat video Seperti lagi Untuk kalian semua Dan jangan lupa Untuk follow semua Social media kita Di instagram Twitter TikTok Bahkan spotify kita ya Linknya untuk whatsappkan Di kolom deskripsi di bawah Karena situ Kita juga update Berbagai macam konten Terbaru buat kalian semua Dan kalau kalian ingin Join bersama kita Di grup komunitas Langsung aja Join di grupnya kita Namanya Mario Booster Official Linknya untuk gue Siapkan di kolom deskripsi Di bawah Dan juga Terima kasih buat kalian Yang bergabung Ke membership community Nama gue Mario Ejlo Dan sampai ketemu Di video berikutnya Adios semuanya Wuuu Sampai jumpa di kolom deskripsi Sampai jumpa di kolom deskripsi Sampai jumpa di kolom deskripsi